Beredar di media sosial, sebuah video menunjukkan harga mie instan di sebuah kafe dibanderol 16 juta rupiah. Hal itu dialami oleh pengunggah video saat sedang berlibur ke Tawang Mangu, Karanganyar, Jawa Tengah, dan hendak makan di sebuah kafe. Terkait hal tersebut, pengunggah video memberikan penjelasannya. Video itu diunggah ke media sosial TikTok dengan akun adhananda pradita pada Rabu 16 Juni 2021. Dalam video itu dijelaskan, harga yang tertera pada buku menu sangat fantastis. Nasi ayam betutu misalnya dibanderol seharga 36 juta rupiah. Selain itu, nasi putih dihargai 5 juta rupiah. Pengunggah video tersebut bernama Hananda Pradita Sari membenarkan ceritanya yang diunggah. Ia kemudian bercerita kejadian itu ia alami saat sedang berlibur bersama keluarganya di daerah Tawang Mangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Pada minggu 13 Juni 2021, kemudian ia melihat sebuah kafe yang menurutnya cukup asik untuk dikunjungi. Sesampainya di sana, paman dan kakaknya langsung memesan makanan tanpa melihat buku menu. Ia pun menyusul paman dan kakaknya yang langsung memesan tanpa melihat harga di daftar menu makanan. Setelah melihat daftar harga makanannya, Nanda langsung terkejut dan memberitahu keluarganya. Dikutip dari Tribus.com, Jumat 18 Juni 2021, keluarganya juga sempat shock tetapi malu untuk bertanya. Sambil menunggu makanan yang dipesan, keluarganya hanya melihat menu. Bahkan, Nanda mengatakan keluarganya seakan takut untuk duduk di kafe tersebut. Setelah penasaran selama beberapa menit, akhirnya Nanda memberanikan diri untuk bertanya kepada pelayan kafe. Setelahnya pelayan kafe menjelaskan harga pada menu tersebut mengalami salah ketik. Ia dan keluarga kemudian merasa lega dan melanjutkan pemesanan makanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!